Teman-teman, para mahasiswa IPB yang berbahagia, yang saya banggakan, ini adalah materi kita, yaitu terkait dengan gelombang elektromagnetik dan judulnya cukup menarik, ada fisika dibalik wifi. Ini pengantarnya mungkin tidak terlalu lama, tapi yang jelas banyak sekali aplikasi gelombang elektromagnetik itu terkait energi. Contohnya, sel surya. Jadi, sel surya itu adalah mengkonversi energi apa kira-kira? Matahari menjadi listrik. Iya, listrik. Matahari menjadi listrik. Ini seperti fotosintesis ya, teman-teman semua. Kalau kita perhatikan, fotosintesis itu salah satu reaksi kimia yang paling penting. Jadi, reaksi kimia itu ada banyak sekali ya, jutaan. Tapi yang paling penting salah satunya fotosintesis, karena karena fotosintesis itu kita punya oksigen yang cukup. Jadi, oksigen yang kita peroleh dari fotosintesis itu kita gunakan untuk respirasi, untuk memperoleh energi dari makanan. Jadi, kita coba tiru fotosintesisnya dengan menggunakan semikontor. dan energi yang kita manfaatkan di sel surya itu baru 1% dari seluruh energi yang dipancarkan matahari. Jadi, benar-benar sangat potensial, apalagi di Indonesia. Kenapa kira-kira Indonesia itu seharusnya memanfaatkan sel surya sebagai sumber energi? Akhir tahu nggak? Kenapa Indonesia harusnya memanfaatkan sel surya? Ya, di sini ada banyak orang nih harusnya. Kenapa panjang mahun cahaya matahari menyenari Indonesia? Ya, karena posisi geografis Indonesia kira-kira di mana? Garis Katulistiwa. Di Katulistiwa. Jadi, kita memperoleh paparan matahari yang cukup banyak sepanjang tahunnya. Nanti kan sayang kalau energinya itu tidak kita manfaatkan. Oke, nah ini contoh lain ya. Bagaimana warna-warni itu dipengaruhi oleh adanya proses-proses interaksi antara cahaya dengan matri. Kalau Anda perhatikan di sini kan ada yang namanya sayap kupu-kupu yang terdiri dari struktur nano. Kalau di daun itu ada klorofil ya. Nah, klorofil itu mengandung pigment ya. Nah, ketika kena cahaya, bagaimana kita bisa melihat warna hijau itu? Ada cahaya yang diserap dan ada cahaya yang dipantulkan. Nah, di antara semua cahaya yang diserap itu ada satu yang dipantulkan yaitu warna hijau. Itu sebabnya kita melihat warna hijau pada daun dan sebagainya tanaman ya. Itu karena pigmentnya itu. Nah, kalau si kupu-kupu morfo ini, ini ada di Brazil ini. Ini dia bukan karena pigmentnya, teman-teman ya. Tapi lebih karena adanya struktur nano yang memungkinkan terjadinya pembiasan dan pemantulan. Jadi ada pembiasan dan pemantulan yang karena dia itu periodik structure, kita lihat di sini periodik bertang, itu nanti ada bagian yang kalau misalnya kerjakan persamaan listriknya, Maxwell-nya itu, ada bagian gelombang yang dipantulkan. Dan itu warna biru. Jadi warna biru kupu-kupu ini berasal dari struktur nanonya. Dan kita bisa memanfaatkan, manusia kan bisa meniru alam ya, memanfaatkan struktur-struktur ini untuk membuat pandu gelombang atau waveguide, di mana cahaya itu nantinya merambat di dalam struktur itu dan tidak bisa keluar. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk transmisi data atau teknologi informasi seperti fiber optics, internet gitu ya. Kita lihat, kita bisa membelokkan cahaya. Sehingga di masa depan itu, karena kemampuan transmisi datanya yang sangat besar, elektron itu akan digantikan perannya oleh cahaya. Nah, kita bisa lihat juga di sini bagaimana teknologi dari yang kita pelajari hari ini itu bisa membawa suatu saat manusia ke planet Mars. Nah, saat ini atmosfer Mars itu didominasi oleh gas metan, CH4. Metan itu sebetulnya beracun, makanya harus diubah menjadi oksigen dengan cara apa kita membuat fotosintesis di Mars. Pertama, jadi gas metannya harus diubah menjadi karbon dioksida dulu kan, makanan buat tanaman, ya itu caranya dengan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu sangat penting untuk menghasilkan CO2. Di Mars, di bumi, efek rumah kaca itu positif atau negatif? Ada yang tahu? Maksudnya efeknya baik atau tidak? Rumah kaca. Gas rumah kaca itu efek rumah kaca. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi kalau kita menggunakan di Mars itu justru berguna, karena kita mau menghasilkan CO2 dari metan. Jadi ada saatnya efek rumah kaca itu bisa kita manfaatkan. Caranya kita membuat gas-gas buangan itu, CO2, industri-industri itu kalau bisa berproduksi di Mars. Tapi yang jelas efek rumah kaca itu penting untuk menjadikan Mars bisa dihuni suatu hari nanti. Jadi kita buat seperti itu. Kemudian dari jaringan data, sekarang sudah 5G, dengan kecepatan di atas 1 GB per detik. Sedangkan 4G itu masih di kisaran 100 Mbps. Saat ini HP-HP kita kan mayoritas di 4G. Tapi ada beberapa yang sudah 5G. Cuman dukungan infrastrukturnya masih belum apa. Jadi sebetulnya 5G itu enggak guna kalau misalnya jaringan kita masih support hanya 4G. Ini adalah pengantarnya, teman-teman. Dan kita masuk ke materian pokoknya. Boleh tahu kalau hari Kamis itu belajarnya jam berapa? Pagi ada kuliah ya? Jadi ini materi pokoknya. Apakah sudah bisa terlihat di layar, teman-teman? Keluarannya lesu banget. Sudah pada sarapan. Belum sarapan. Belum sarapan. Jadi harapannya adalah setelah kuliah ini kita mampu mengetahui bagaimana gelombang elektromagnetik itu secara sifat dan karakternya. Lahirnya gelombang elektromagnetik itu sebetulnya dari penemuan adanya hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama ditemukan oleh Hass Christian Olsted, ini orang Denmark. Ini sudah belajar di SMA juga. Ada medan magnet. Seperti apa ini? Ikuti aturan tangan kanan ya. Ibu jarinya menggambarkan arusnya. Dan keempat jari yang lain itu menggambarkan arah dari medan magnetnya. Jadi arah medan magnet itu mengelilingi kawat ini. Seperti hanya empat jari ini mengelilingi tangan kita. Membentuk lingkaran di tangan kita. Jadi di sekitar pompas artinya, arus listrik bisa menyebabkan medan magnet. Jadi kawat berarus menimbulkan medan magnet. Jadi ada hubungan antara apa nih? Listrik dan magnet. Itu saling berkaitan ternyata. Kemudian selanjutnya adalah ada persamaan-persamaan matematis yang jelas yang menghubungkan kedua fenomena tadi. Kelistrikan maupun kemagnetan. Yang pertama menemukannya ini adalah fisikawan Scotland. James Clerk Maxwell. Jadi Maxwell itu menemukan hubungan ini. Statement antara B dan E ini. Terutama rumus-rumus eksperimentalnya ini mungkin secara eksperimen ditemukan oleh beberapa ilmuwan lain seperti Faraday dan Gauss. Tapi matematisnya ditemukan oleh Maxwell. Matematisnya ini. Ini yang pertama menjelaskan bahwa kalau kita punya sumber monopol, sumber monopol itu muatan-muatan tunggal, maka dia akan memancarkan medan listrik yang arahnya keluar dari si muatan positif. sedangkan di sini, kalau kita ambil suatu permukaan gauss, lugung itu permukaan gauss, maka jumlah, ini kan artinya apa? Jumlah medan listrik yang keluar dari permukaan itu sebanding dengan banyaknya monopol yang ada di dalamnya. Banyaknya monopol satu atau tunggal, kalau kita jumlahkan netonya, itu berapa banyaknya itu medan listriknya bergantung pada muatan netonya. Jadi kalau misalnya ini ada plus, ini ada minus, kita tahu medan listriknya kesedot semua ke minus dari positif. Berarti kalau ada permukaan gauss begini, muatannya sama, berarti muatan netonya nol. Kalau muatan netonya nol, berarti nggak ada medan listrik yang keluar dari serubung gauss ini, gauss yang serubung ya, permukaan. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah medan listrik yang keluar itu adalah muatan netonya, kalau ada dua, dua, atau tiga, ini minus gitu ya. Berarti netonya ada tiga ki plus gitu. Nah tiga ki plus ini berarti adalah yang berkontribusi pada si medan listrik keluar. Ini kita kenal sebagai hukum gauss-for-A ya. Sedangkan bagaimana dengan hukum gauss-for-B? Kalau hukum gauss-for-B, itu dia berbicara tentang hal yang sama, cuman sekarang di sini nilainya selalu nol ya. Apa artinya ini? Artinya kutub utara dan selatan itu harus selalu berpasangan. Sebab ketika utara keluar medannya, medan magnet, dia masuk ke selatan, maka yang keluar dari permukaan gaussnya itu, medan magnet B-nya itu sama dengan nol. Kenapa? Karena gaada yang keluar, semuanya akan keluar dari utara dan masuk kembali ke selatan kutubnya. Ini artinya there is no magnetic monopole. Jelas ya? Kalau di sini menunjukkan ada muatan monopole listrik, tapi tidak ada monopole magnetik. Ada yang tau ga kenapa? Magnet itu selalu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Itu sebabnya tidak ada magnetic monopole, that's experimentally observed, seperti itu ya. Nah, ini yang penting juga adalah perubahan flux magnet akan menghasilkan GGL atau medan listrik. Nah, ini pernyataan bahwa perubahan dari medan magnet, karena kita tau flux magnet itu kan sama dengan B dikali A. Medan magnet dikali A. Artinya kalau ada perubahan medan magnet terhadap waktu, atau perubahan normal dari permukaan terhadap waktu, maka kita pasti memiliki medan listrik. Oke, jelas. Ini adalah hukum paradai. Simetri, simetri itu artinya ada yang namanya kecocokan dalam kebalikannya. Jadi, simetri menyatakan bahwa kalau begitu, perubahan medan listrik akan menyebabkan timbulnya medan magnet. Kalau tadi kan perubahan medan magnet menyebabkan perubahan listrik. Perubahan medan magnet menyebabkan adanya medan listrik. Perubahan muatan atau medan listrik menyebabkan adanya medan magnet. Jadi, ini pernyataan yang simetris di antara keduanya. Yang pertama, parade, yang kedua, amper. Jadi, ini menyatakan bahwa kalau Anda punya medan magnet yang berubah, Anda bisa menghasilkan medan listrik. Kalau Anda bisa menghasilkan medan listrik, berarti bisa menghasilkan arus listrik. Dengan cara yang sama, adanya arus listrik menghasilkan medan magnet. Arus listrik itu tidak lain adalah ada yang tahu definisi arus listrik, teman-teman? Kaitannya sama muatan, definisinya apa? I sama dengan apa di kuliah sebelumnya? Kaitan sama muatannya? I per R. Itu hukum om. Kaitannya sama rumus definisi arus listrik apa? Apa definisi arus listrik? Apa definisi arus listrik? Laju aliran muatan listrik. Iya, betul. Persatuan apa? Waktu, Pak. Iya, betul sekali. Ini kalau kamu masukkan dalam bentuk kalkulus, jadinya DG per DT kan, teman-teman ya. Kalau DG per DT, kamu masukin ke sini. Kamu dapat bentuk yang sama, yang atas simetris yang mirip ya. Ini ada perubahan flux, ini perubahan muatan. Artinya, a changing magnetic menghasilkan elektrik field. A changing electric field menghasilkan medan magne. Jadi itu, ini persamaan Maxwell. Kemudian, garis medan listrik. Kita sudah belajar, dia berasal dari mana? Dia berasal dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Kita tahu garis-garis itu juga nggak pernah bersinggungan satu sama lain, karena dia merupakan medan vektor. Sedangkan kalau medan magnet itu apa? Medan magnet adalah medan yang dihasilkan oleh arus yang bergerak. Medan yang dihasilkan oleh arus yang bergerak. Oleh sebab itu, teman-teman ya, ada kemungkinan bahwa medan listrik dan medan magnet itu, kalau kita satukan itu bisa menghasilkan pergerakan. Artinya gini, kalau persamaan-persamaan ini kita mainkan, kita lakukan analisis matematis, nanti ada kemungkinan kita menghasilkan suatu persamaan gerak, di mana yang bergerak adalah medan listrik dan medan magnetnya. Jadi dari persamaan Maxwell itu bisa diramalkan, bisa diramalkan bahwa ada medan yang merambat, yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik ini, yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi suatu E yang berubah-rubah menginduksikan B yang juga berubah-rubah, dan seterusnya. Ini karena simetri ya. Nah, jadi dengan perhitungan Pak Maxwell ini, akhirnya kecepatannya bisa kita tebak, yaitu 3 x 10 pangkat 8. Kita turunkan lah ya secara matematis. 3 x 10 pangkat 8. Inilah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tidak lulus dan tidak bisa terpisahkan, serta bergerak dengan kecepatan tertinggi di alam. Ada yang tahu kecepatan tertinggi di alam adalah? Kecepatan apa itu? Iya Pak. Usahanya 3 x 10 pangkat 8 meter persepa. Dimanapun teman-teman berada saat ini, suara saya yang ditransmisikan ke elektron ini, melalui berbagai perangkat elektron ini, kecepatannya masih di bawah kecepatan cahaya. Sekitar 3 x 10 pangkat 7. Tapi kecepatan cahaya itu lebih cepat lagi. Ini elektron saja sudah cepat, tapi cahaya itu lebih cepat lagi. Jadi hampir tidak ada lag. Seperti itu. Selain itu, kita kenal yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu definisinya adalah dari lembah ke lembah lagi atau dari puncak ke puncak lagi. Ini satu-satu panjang gelombang. Nah, frekuensi itu apa? Kaitannya sama panjang gelombang itu ada hubungannya. Yaitu hubungannya adalah ini. hubungannya adalah kecepatan atau kecepatan cahaya sama dengan lambda x F ini. Jangan sampai lupa ya. Ini dimensinya sudah benar. Kecepatan sama dengan lambda itu satuannya kan jarak. Frekuensi itu seberapa itu? Ada yang tahu nggak? Hubungan frekuensi sama periode ada yang tahu nggak? Seperti. Iya, betul sekali. Jadi ini jadi seperti ini. Kalau ini jadi seperti, berarti kita punya meter per sekon. Ini meter, ini seper sekon. Jadi dimensinya sama ya. Jadi persamaan ini valid ya. C sama dengan lambda x F. Akunya apa? Karena C itu kalau di ruang hampa selalu sama atau berubah-ubah nilainya? Ya, gimana? C sama. Artinya kalau panjang lubangnya naik, apanya yang turun? Frekuensinya turun. Sebaliknya juga sama ya. Oke, teman-teman. Jadi begitu ya. Nah, energi itu kaitannya sama frekuensi ya. Kita tahu energi itu konstanta pelan, dikali dengan frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, berarti energinya semakin tinggi. Jadi tolong diingat. Semakin tinggi frekuensinya, energinya semakin tinggi. Semakin rendah frekuensinya, energinya semakin tinggi. Enggak ya. Tolong ini diingat baik-baik, teman-teman semua. Karena ini hubungan yang cukup penting. Nah, apakah gelombang elektromagnetik itu merambat memerlukan medium? Jawabannya tidak. Jadi dia benar-benar merambat bisa lewat ruang hampa. Kenapa? Karena cahaya itu unik. Cahaya itu adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium rambat. Dan cahaya itu bisa sampai ke bumi, walaupun di sekitar kita itu ruang hampa. makanya bisa diketahui kenapa pada saat kita menatap langit di malam hari, itu langitnya berwarna hitam. Gelap. Ada yang tahu enggak? Padahal kan cahaya dari bintang merambat sampai ke bumi. Betul enggak? Matahari itu selalu menyinari bumi. Tapi di malam hari, di malam hari apa yang terjadi? Nah, jadi prosesnya begini. Ini bumi kita. Kemudian matahari, posisinya, karena jauh, saya gambarnya agak sedikit. Ini di siang hari. berarti cahaya matahari itu di siang hari nyiari seperti ini. Bumi itu di sekitar bumi itu ada apa? Di sekitar bumi. Antara bumi sama matahari itu ada atmosfer ya. Nah, atmosfer bumi itu terdiri dari oksigen, apa lagi? Nitrogen. Ya, dan seterusnya. Berarti oksigen dan nitrogen itu mengisi ya, di sekitaran dari bumi kita. ketika cahaya matahari mengenai atau gelombang elektromagnetik mengenai oksigen nitrogen, itu terjadi apa? Terjadi hamburan. Nah, menghamburkan hamburan elastis. Yang hamburan elastis itu energinya nggak berkurang. Yang hamburan terbesar itu ada di panjang gelombang kecil. itu yang paling banyak. Karena ada yang tahu cahaya matahari itu warnanya apa? Ketika sampai ke bumi. Putih ya. Putih itu terdiri dari semua warna. Tapi yang paling banyak dihamburkan warna biru. Kenapa warna biru? Karena atmosfer kita terdiri dari apa? oksigen dan nitrogen. Nah, kalau Mars itu kan metana. Mars itu dia metana. Metana itu menghamburkan paling besar warna merah. Makanya atmosfer di Mars itu warnanya apa? Merah. Merah. Nah, kenapa kalau di bulan nggak ada warnanya atmosfer? Pangitnya kok gelap? Ada atmosfernya? Iya, karena bulan tidak memiliki atmosfer. Nggak ada partikelnya. Cuma heliumnya sedikit hidrogen. Nah, sekarang Anda bisa jawab. Kalau di sore hari, berarti gini kan. Kalau di siang hari, siang hari itu berarti cahaya matahari itu di siang hari semua spektrumnya kelihatan. Yaitu apa? Spektrum matahari itu. Mejiku, hibiniu ya. Semua ya. Sehingga yang dominan adalah warna biru. Karena ada semua. Tapi kalau di sore hari, posisi matahari itu ada di atas atau di samping? Sore hari. Di samping. Di samping. Di samping, benar. Kalau di samping, berarti kan dia nggak langsung ke atas tapi lihatnya dari samping gini. Nah, jadi spektrum yang kelihatan itu adalah warna yang mana? Warna merah itu yang atas. Merah. Mejiku, hibiniu. Biru yang bawah. Posisi kita di sini. Ini sore hari, ini siang hari. Kira-kira yang sampai ke mata kita itu yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Kenapa? Karena yang bawah terblokir sama horizonnya. Ini menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Jadi warna biru di sore hari itu tertutupi oleh kelengkungan bumi. Sehingga di setiap waktu pasti ada siang hari, pasti ada sore hari. Di setiap tempat itu pasti ada perubahan. Karena bumi kita bulat. Kalau malam hari apa yang terjadi, teman-teman? Posisi matahari di belakang gini kan? Benar nggak? Jadi yang kita lihat nggak bisa mataharinya nggak menghamburkan atmosfer kita kan? Dia ketutup sama bumi kita. Bagaimana dengan bintang lain, Pak? Kan ada bintang. Kan bintangnya cukup jauh kan ya? Bintang-bintang lain itu cukup jauh. Makanya ketika mengenai atmosfer itu udah nggak bisa terhambur. Energinya terlalu kecil. Jadi yang kita lihat langit apa kalau malam hari? Apa yang namanya? Gelap. Gelap. karena nggak ada nggak ada bintang yang bisa menerangi atmosfer kita saat itu karena jauh jaraknya. Nah, karena nggak ada gelombang elektromagnetik yang menghamburkan ya, oksigen nitrogen yang itu nggak bisa dihaburkan karena malam hari itu nggak ada gelombang elektromagnetiknya. Itu sebabnya langit berwarna gelap. Jadi teman-teman ya, kenapa kok misalnya langit itu ketika nggak ada siang hari itu ketika kita keluar dari atmosfer apa yang terjadi? Walaupun di siang hari kalau kita keluar dari atmosfer kita keluar dari atmosfer naik pesawat. Pesawatnya pesawat ruang angkasa. Maka ketika sampai dilewat dari atmosfer warnanya masih biru atau jadi hitam? Gelap. Gelap. Kenapa alasannya? Gelap. Mungkin karena tidak ada atmosfer yang menghamburkan cahaya. Iya, itu jawabannya. Itu benar-benar jawabannya. Karena tidak ada atmosfer lagi yang menghamburkan sehingga warnanya gelap. Salah satu bukti bahwa alam semesta kita itu mengandung bintang yang jumlahnya terkakas itu karena dia warnanya hitam itu. Kalau jumlah bintangnya tak hingga alam semesta kita nggak pernah ada lahir dan mati. Steady state gitu ya. nggak ada big bang. Maka semua bintang itu akan mengisi langit. Sehingga tidak lagi ada langit yang berwarna hitam. Karena semua titik diisi bintang. Kenyataan bahwa langit kita berwarna hitam itu artinya jumlah bintangnya itu walaupun sangat banyak tapi tetap terbatas teman-teman ya. Tetap terbatas. Berarti ada awal dan ada akhir. gelombang elektromagnetik itu mengalami pemantulan, pembiasan dan seterusnya dan bisa melewati ruang dan mentransfer energi tanpa perlu medium. Ini sangat penting sekali. Luar biasa sekali Allah itu bisa mentransfer energi tanpa medium. Kita-kita di sini sifat-sifat cahaya. Cahaya itu ketika datang dengan sudut datang di permukaan yang halus seperti kaca. Dia akan dipantulkan ke semua arah sebetulnya. Semua arah. Tapi kenapa hanya yang warna merah itu yang kita lihat. Nah, ketika cahaya bertemu cahaya itu yang namanya interferensi. Interferensi itu ada dua. Ada yang ingat nggak? Di sekolah dulu. Konstruktif. Ayo, satu lagi. Satu lagi apa? Des? Destruktif. Nah, kalau konstruktif berarti dia menguatkan. Saling menguatkan. Nah, kapan dia positif? Konstruktif. Nanti ada penjelasan slide-nya. Kalau destruktif itu saling menghilangkan. Nah, kira-kira ini kalau dilihat dari garis-garis ini. Yang konstruktif itu yang mana nih? Di antara semua garis ini. Ayo. Yang konstruktif yang mana? Yang merah atau yang hitam. Yang sinar pantul, Pak. Yang memantul di sudut pantul itu yang konstruktif. Benar ya? Jadi konstruktif itu adalah interferensi di mana sinar datang sama dengan sinar pantulnya itu konstruktif nih. Yang ini. Nah. Ini. Ini yang konstruktif. Nah, sedangkan semua yang lainnya ini, teman-teman ya. Destruktif ini. Jadi, kenapa tidak ada rumus sudut sinar datang sama dengan sinar pantul plus 30? Sudutnya kenapa harus sama? Ya tadi. Pada saat dia itu sudutnya sama, itu interferensinya konstruktif dia. Karena apa? Kita bisa bayangkan nih ya, teman-teman ya, bahwa lapisan di bawah ini terdiri dari daipol listrik. konsilasi dengan arah tertentu yang masing-masing memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, hanya di warna merah itu dia interferensinya konstruktif. Hanya yang warna merah ini. Oke, jadi itulah penjelasannya, teman-teman. Kenapa sinar datang sama dengan sinar pantul. Ini bisa kita lihat juga, sifat kedua, yaitu pembiasa. Ada yang tahu ketika cahaya melewati medium yang lebih padat, kecepatannya sama, berubah, bertambah, atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Karena cahaya itu ketika masuk ke dalam material, indeks biasnya lain, dia itu semakin berinteraksi dengan elektronnya sehingga dia melambat. Elektronnya menyerap cahaya dan memantulkan kembang. melambat dia. Jadi itu alasannya kenapa terjadi pembiasan. Karena ada perlambatan. Kalau kita lihat perlambatan itu menyebabkan terjadinya pembiasan. Harusnya lurus, tapi karena ada serapan tadi, ada dipole tadi, dia akan melambat sehingga mendekati garis normal. Sebaliknya, kalau dari medium yang lapat, meter yang lenggang, itu dia justru menjauhi garis normal. teman-teman lihat di sini ada kesalahan enggak di slide ini? Gambar satu dan dua, ada yang salah enggak? Coba. bagaimana teman-teman? Coba Anda perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Atas sama bawah. Ada yang salah enggak? kira-kira. Ini sudah benar belum ini yang atasnya? Ini. Sudah benar belum? Ya? Atas sudah benar. Yang bawah itu salahnya di mana? Dari medium rapat ke renggang, maka cahaya dibiaskan mendekati atau menjauhi garis normal. Halo? Menjauhi harusnya begini, benar enggak? Iya. Ini ada yang salah gambarnya. Harusnya yang saya tulis ini. Berarti kita sampai pada hukum Snelius ya, yang ditemukan 300 tahun betulnya sebelumnya ada Ibnu Sahal ini. Yang menemukan 300 tahun sebelumnya. Kayaknya ini sebetulnya hotel hukum Sahal Snel saya tulis. Jadi N1 Sinteta 1 sama dengan N2 Sinteta 2. Nah. Sekarang coba kalau saya tulis layar putih kalau kita punya permukaan air seperti ini kemudian di sini ada sebuah objek kita gambarkan dulu yang namanya garis normal garis normal itu gini kan gantilah warnanya kemudian bendanya ada di sini kan kita bisa hitung jarak dari benda tersebut sampai bawah ini berapa katakanlah jaraknya D kemudian dia ada yang namanya pembiasan ini mendekati atau menjauhi garis normal pembiasannya berarti begini kamu kok salah mendekati ini kan harusnya mendekati garis normal mediumnya lebih 24 ini seperti ini ini garis normalnya garis normalnya yang tegak ini garis lanjutannya dia mendekati garis normal kalau mendekati berarti sebetulnya mata kita itu melihat bendanya itu gimana harusnya mata kita hanya melihat garis lurus seperti itu tapi ternyata yang tampak bendanya itu tampak lebih dekat atau lebih jauh kira-kira pakai logika gara-gara pembiasan itu dia tampak lebih dekat atau lebih jauh lebih dekat lebih dekat jadi D ini adalah D semua itu lebih kecil daripada D yang aslinya ini artinya bendanya itu seolah-olah tampak lebih dekat makanya ketika kamu masuk kolam renang itu permukaan bawah atau dasar kolam renang itu terasa dangkal atau terasa lebih dalam logikanya terasa lebih dangkal betul aslinya tidak sedangkal itu karena faktor pembiasan kenapa burung elang bisa mendapatkan ikan itu salah satunya karena menyangka ikan lebih dekat jadi reaksinya lebih cepat sebaliknya ikan merasa lebih jauh ini bisa dihitung ini berapa tapi tidak akan kita bahas cuman anda harus tahu kalau dari udara ke air bendanya itu terlihat seolah-olah lebih dekat kenapa karena karena sesungguhnya kemerdekaan itu ini kan katakanlah L1 ini adalah L2 kira-kira L1 sama L2 panjang mana L1 makanya kan kelihatannya lebih dekat karena panjangan L1 kita tutup lagi dan kita lanjutkan dengan share screen yang tadi kemudian cahaya juga mengalami dispersi tapi sebelumnya ada satu hal yang mau saya bahas ada enggak kemungkinan cahayanya itu yang disini kan cahayanya itu disini dibiaskan mendekati garis normal menjauhi garis normal ada enggak kemungkinan seluruhnya dipantulkan seperti garis yang merah ada enggak kemungkinan jadi ketika dia masuk ke udara dia itu benar-benar enggak nembus ke udara karena dia semuanya dipantulkan mungkin enggak ini semuanya dipantulkan seperti ini seperti garis-garis yang bawah ini mungkin enggak mungkin enggak syaratnya itu namanya pemantulan total syaratnya apa pemantulan total lebih padat mungkin dari padat ke renggang benar enggak dari medium yang padat ke renggang kenapa rumusnya N1 sinteta 1 sama dengan N2 sinteta 2 kalau N1 itu lebih besar dari N2 berarti ada kemungkinan sinteta 2 itu lebih besar sinteta 2 itu 90 derajat mungkin enggak 90 derajat mungkin enggak N1 sinteta sama dengan N2 sinteta 90 mungkin enggak sinus 90 itu berapa 1 artinya sinus 91 sinus T itu paling besar 90 kan betul enggak iya tapi secara umum dia lebih besar atau lebih kecil secara umum dia lebih kecil dari 90 benar enggak sinteta ayo coba lihat gambarnya ini loh disini sinusnya itu lebih kecil atau lebih besar dari 90 lebih kecil supaya karena sinteta lebih kecil dari 90 supaya sinteta dikali N1 bisa sama dengan N2 karena nilainya 1 sinus 90 itu kan 1 supaya sinus N1 sinus T sama dengan N2 berarti syaratnya N1 harus lebih kecil dari N2 atau N1 harus lebih besar dari N2 lebih besar lebih besar itu logikanya jadi ngerti enggak pemantulan internal total itu hanya terjadi dari medium rapat ke medium renggang renggang itu logikanya makanya fiber optic itu harus dibuat supaya di dalam korun yang itu tadi lebih besar indeks biasnya daripada di lapisan luarnya kalau enggak nanti bocor cahayanya teman-teman sudah mengerti sekarang pada saat sinusnya itu 90 berarti sinus T nya itu sama dengan sudut kritis nah itu dia jadi sudut kritis adalah sudut dimana sudut biasnya adalah 90 coba diulangi lagi teman-teman sudut kritis adalah sudut datang dimana sudut biasnya berapa tadi 90 itu artinya apa artinya di atas sudut kritis itu boleh enggak ayo misalnya sudut kritisnya 60 derajat sintenya boleh enggak sintenya itu 70 derajat tetap terjadi kemantulan internal boleh dong kita boleh aja kan selama N1 lebih besar N2 kan sintenya bisa berapa aja selama dia di atas sudut kritis maka terjadi pemantulan internal total tapi di bawah sudut kritis apa yang terjadi di bawah sudut kritis tidak terjadi atau terjadi tidak terjadi tidak terjadi teman-teman karena kan enggak cukup sintenya kalau dikalikan N1 enggak sama dengan N2 artinya di bawah sudut kritis tidak terjadi total internal reflection di atas sudut kritis terjadi sudut kritis terjadi saat sudut datangnya menghasilkan sudut bias 90 derajat kita lanjut saja yang kedua adalah dispersi hamburan kenapa cahaya matahari itu warnanya apa putih maka putih mengandung semua warna mengandung semua warna dari merah sampai dengan biru nah ternyata indeks bias itu bergantung pada frekuensi di peti artinya cahaya putih itu sebetulnya terdiri dari apa satu frekuensi atau banyak frekuensi cahaya putih banyak frekuensi iya banyak sebenarnya ada banyak frekuensi nah artinya apa artinya ada banyak indeks bias untuk ada setiap warna memiliki indeks bias masing-masing teman-teman indeks bias yang paling besar adalah yang untuk warna biru indeks bias yang paling kecil adalah untuk warna merah kesimpulannya apa kesimpulannya pembiasannya itu tidak sama ada yang terurai yang itu dikatakan sebagai dispersi cahaya dapat diuraikan jadi itu alasannya karena cahaya itu terdiri dari banyak warna kalau kamu pakai LED LED itu warnanya cuma satu panjang gelombang kalau pakai cuma satu panjang gelombang tidak ada dispersi yang ada cuma pembiasan jadi kemunculan pelangi itu tanah apa kemunculan pelangi itu karena ada cahaya yang diuraikan dispersi oke gini kenapa warna langit kita biru kenapa sore hari merah itu fenomena dispersi atau hamburan hamburan sedangkan kenapa ada pelangi itu fenomena dispersi sudah paham sekarang ya nah ini berbeda kan warna-warnanya karena indeks biasnya tergantung pada frekuensi atau pada panjang gelombang sama aja semakin tinggi indeks biasnya semakin dibiaskan mendekati normal itulah sebabnya kalau pelangi itu warna paling atas merah karena indeks biasnya merah yang paling kecil dibandingkan warna biru kenapa pelangi kita jarang lihat panah ungu karena mata kita itu kurang pekah terhadap panah ungu retina ya nah sekarang gini kalau kamu lihat pelangi itu biasanya mataharinya di depan kamu di belakang kamu mataharinya ada di belakang kamu kan ini karena dia dibiaskan oleh tetes-tetes air hujan yang ada di langit biasanya makanya terjadinya pelangi itu biasanya habis hujan ya masih ada embun-embun air disitu sampai disini ada pertanyaan jadi cahaya juga bisa mengalami interferensi kalau bertemu ya pada saat puncak ketemu puncak maka konstruktif dan puncak ketemu lombah dia destruktif ya kalau misalnya kita punya gelombang maka yang harus anda ingat ada frekuensi frekuensi amplitode dan sebagainya ya nah jadi kita lihat ya ada yang namanya panjang gelombang itu dari puncak ketemu puncak ini ini panjang gelombang ya terus kita kenal yang namanya frekuensi jumlah gelombang yang lewat persatuan detik ya sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu panjang gelombang ini menempuh satu putaran ya nah ini percobaan yang membuktikan adanya superposisi atau interferensi itu persubahan celah ini persubahan yang dimana disini kita lihat kalau ada dua sumber ketika dia bertemu itu yang penting adalah yang bertemu itu fasenya bagaimana apakah puncaknya ketemu puncak atau puncaknya ketemu lembah nah kalau puncak ketemu puncak ini adalah interferensi yang konstruktif tapi kalau puncak ketemu lembah ini adalah interferensi yang destruktif nah kapan terjadi konstruktif ketika panjang gelombangnya itu bedanya sama dengan satu panjang gelombang jadi ketika sampai disini kita lihat ya di gambar yang selanjutnya ini ada dua celah ini percobaan seperti ini sempit ya celahnya sangat kecil cahaya center gitu dilewatin nah apakah sama cahaya yang bertemu di tiap titik disini tuh sama enggak disini sama sedikit di bawahnya itu sama enggak ketemunya itu puncaknya sama enggak selalu sama atau bisa beda-beda ada yang bisa batu jawab iya beda-beda kenapa beda-beda jarak tempuhnya sama enggak tidak sama kan perbedaan jarak tempuh yang atas ini kalau saya gambarkan yang merah ini panjangnya sama nih sampai disini bedanya ada yang di biru ini bedanya ada yang di biru ini nah besarnya perbedaan itu diberikan oleh desin tetan perbedaan antara jarak tempuh yang atas sama jarak tempuh yang bawah itu adalah desin tetan yaitu seperti ini ini beda jarak tempuhnya nah apabila beda jarak tempuhnya adalah kelipatan dari panjang lombang ada yang tahu apakah terbentuk gelap atau terang kira-kira ya gimana teman-teman kalau M lambda sama dengan desin tetan ini ketemu puncak sama puncak atau puncak sama lembang gimana kalau bedanya itu percis satu panjang gelombang nih bedanya percis satu panjang gelombang logikanya berarti apa puncaknya ketemu puncak lagi atau enggak puncak lagi ketemu puncak lagi maka dia konstruktif kalau dia M lambda apabila perbedaan jaraknya itu tepat sama dengan kelipatan banyak gelombang interferensinya konstruktif teman-teman maka disini terang dan terbentuk tapi kalau setengahnya kita tahu setengah lambda itu berarti puncak ketemu lembah berarti dia gelap atau terang kalau M lambda gelap nah itulah bedanya intinya gitu menjelaskan gelap terang itu dari perbedaan jarak tempuhnya ini ini menunjukkan adanya superposisi ini penting jadi interferensi maksimum saat desit sama dengan M lambda dia akan paling terang kalau M nya itu satu di tengah order pertama sedangkan untuk order-order berikutnya untuk sudut yang kecil karena biasanya di eksperimen itu celahnya disini jaraknya cukup jauh sehingga sudutnya suatu kecil maka berlaku nilai sin teta mendekati tangen teta sama dengan P per L kalau lihat dari rumusnya di sini semuanya tangen dari teta itu apa tangen itu apa rumusnya sipan dibagi si wah sisi depan dibagi sisi bawah yaitu P dibagi dengan L berarti di sin teta rumusnya jadi apa D P per L ini bukan do bukan kalkulus tapi jarak jadi sin teta bisa kamu ganti dengan P per L kalau tanya itu kecil dan itu itu selalu terjadi di eksperimen ya tolong rumus ini benar-benar diingat ya teman-teman rumus ini benar-benar diingat ini terjadinya warna terang apabila D P per L sama dengan M lambda dimana P itu adalah jarak dari titik tengah ya oke cara ngapalinnya gimana ya Anda bisa membuat singkatan sendiri ya bisa dibuat singkatan sendiri nah sekarang ya kita lihat kalau minimum berarti dia kelipatan dari setengahnya kan jadi rumusnya M minus setengah jadi kalau 1 dikurangi setengah setengah 2 dikurangi setengah itu adalah 1 setengah dan seterusnya itu dia minimum ya untuk sudut yang kecil sama maka kita ganti rumusnya ini adalah minimum yang tergantung M-nya minimum keberapa ya ini rumusnya juga jangan lupa ini untuk minimum yang tadi untuk maksimum ya oke jarak antara terang gelap yang berurutan ya berarti selisihnya ya lambda L per D ini nih ini 2 slide ini sangat-sangat mungkin keluar di ujian ya ini juga munculnya interferensi dari kelombang itu bisa disebabkan karena ada 2 lapisan yang atas dan bawah jadi cahayanya itu yang atas mengenai yang bawah dan memantul kembali sehingga disitu ini banyak pantulan-pantulan kecil disini ya pantulan-pantulan di antara celah ini juga menghasilkan seberbagai interferensi cahaya sehingga muncullah warna-warna ini pada kelombang sabun ya ini tidak lain ada karena ketipisan dari sabun ini sehingga 2 kaca film ini menghasilkan interferensinya maksimumnya sekarang kalau kasusnya ini adalah lapisan tipis hati-hati kasusnya lapisan tipis berarti disini sekarang M plus lambda disini M lambda ya kebalikan yang tadi ya tapi sekarang pakai cos penjelasannya karena beda lintasannya sekarang apa antara atas dan bawah itu adalah 2 ND cos F ini perbedaan lintasannya ya oke oke kita lanjutkan jadi pada ceritifraksi celah tunggal pola gelapnya itu rumusnya kalau celah tunggal ingat ya celah tunggal itu rumusnya ini kalau maksimumnya seperti ini ini kalau celahnya tunggal ya ini kalau celahnya tunggal tapi kalau yang saya lihat di gambar ini kok kayak celah ganda kumaha ini nah kalau celah tunggal itu berarti yang seperti ini kali ya satu celah ini ya oke ya jadi kalau celah ganda ingat rumusnya ini harus dipelajari lagi ya ini celah ganda rumusnya tapi kalau celah tunggal itu ini ya terangnya justru disini oke nanti kita akan belajar lagi lebih jauh yang kedua itu masalah polarisasi nah sorry kalau kisi bagaimana nah kisi itu celahnya banyak ya kalau kisi celahnya banyak maka D itu seperti N berarti rumusnya bisa seperti ini juga ya kalau ada 500 500 kisi sorry 500 celah dalam 1 cm berarti D nya itu 1 dibagi 500 oke oke ya tolong ini dipelajari belajari lagi di ujian tolong belajari lagi ini pasti keluar salah satu kalau polarisasi cahaya itu apa sih polarisasi cahaya itu karena cahaya itu punya apa medan listrik dan medan mahmir pada saat mengalami filter polarisator maka sebagian cahaya yang tidak terpolarisasi medannya itu kan tersebarang arah dia jadi hanya yang lewat hanya boleh makanya disini dikasih warna hitam polarisatornya warnanya hitam kenapa gelap karena yang boleh lewat medan listrik dan magnetnya hanya yang searah pada polarisator jadi tujuan dari kacamata hitam itu mengurangi intensitas cahaya yang masuk karena dia di filter kalau dua kacamata hitam dikasih seperti ini itu berarti tidak bisa ada yang tembus karena biasanya tembusnya itu 50% kalau dipasang secara horizontal dan vertikal maka apa yang terjadi berarti tidak ada sama sekali yang tulus makanya gelap banget silahkan dicoba dua kacamata hitam anda silangkan kemudian anda lihat melalui itu masih gelap banget tidak terlihat karena polarisatornya yang satu hanya boleh melewatkan horizontal yang satu hanya vertikal maka tidak ada satu pun yang lewat karena polarisatornya itu dibuat semacam ini horizontal vertikal tidak ada yang tembus kemudian hukum briuster itu kenapa muncul sudut briuster itu sudut dimana yang tadinya terpolarisasi seperti ini medalistiknya seperti ini sekarang medalistiknya jadi lembus maju mundur sedangkan eh sorry maksudnya sudut briuster itu adalah sudut dimana cahaya yang terpolarisasi S kalau tidak salah ini kan dia punya polarisasi IP dan IS terpolarisasi IP dan IS nanti saya minta recordingnya yang boleh tembus hanya yang terpolarisasi IP saja sedangkan IS tidak ada artinya apa kalau kita masuk dengan IS IS dan IP itu apa sih IP itu plane plane itu artinya medalistiknya searah dengan bidang laptop saya nih bidang layar laptop E itu plane makanya polarisasinya P sedangkan kalau E nya itu adalah maju mundur atau menembus layar laptop saya berarti dia kan tegak lurus dengan plane berarti namanya polarisasi S dari bahasa Jerman Sengkrecht ini Sengkrecht itu artinya tegak lurus kalau kita punya polarisasi IP maka yang tembus hanya yang IP kalau kita polarisasi IP dan IS yang tembus hanya IP kalau kita punya polarisasi IS berarti tidak ada satu pun yang tembus artinya apa artinya kita sampai pada yang namanya sudut Briuster ini sudut dimana tidak ada polarisasi IS sama sekali lebih jauh tentang sudut Briuster nanti bisa dilihat di Wikimedia juga jadi sudut kenapa ada dinding rumah yang tidak bisa dilihat tembusnya itu pada saat sudut Briuster karena polarisasi IS tidak ada polarisasi juga bisa karena hampuran lihat di numus kecepatan cahaya itu sudah fix seperti ini dari Maxwell 3x1048 kecepatan kerti di alam dan hubungan ini juga penting untuk Anda kuasai tolong pelajari juga spektrumnya semakin kecil panjang gelombangnya semakin besar frekuensinya jadi energinya semakin besar maka gelombang elektromagnetik yang sangat kecil panjang gelombangnya itu sangat besar energinya sehingga bisa digunakan untuk terapi kanker membunuh sel jaringan sedangkan untuk yang melihat bakteri dan sebagainya frekuensinya ada di panjang gelombang setian 10 panjang minus 8 dan gelombang microwave contohnya itu ada dari 10 12 sampai 10 pangkat ini kalau bisa dipahami dihafalkan boleh lapas ujian saja kalau cahaya tampak itu ada 10 pangkat 14 ini sangat kecil adanya di sini cahaya ini sekitar 10 pangkat 14 sampai 15 sedangkan inframerah itu merentang dari 15 sampai 12 frekuensinya UV merentang dari 18 sampai ini kita lihat energi UV ini cukup besar sehingga bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan virus oke nah gelombang yang paling lemah energinya yang paling halus adalah gelombang radio ini yang paling lemah sedangkan yang paling berbahatnya sinar gamma ini nah microwave itu 10 12 sampai 10 8 jadi tolong diapalin dulu untuk saat ini paling tidak diapalin yang utama utama UV internet saya tampak microwave radio bisa menjawab pertanyaan ini aplikasinya bisa digunakan untuk terapi tumor dan seterusnya dan untuk medis ini tolong dibaca lagi ini juga tolong dibaca nah sinar X ini bisa menembus jaringan tapi tidak bisa menembus tulang energinya cukup besar frekuensinya 10 16 sampai 21 panjang gelombangnya sekitar 1 angstrom 10 sampai disini ada pertanyaan ya ini bisa digunakan berbagai aplikasi ya merah dan seterusnya dan gelombang mikro ini adalah contoh untuk memanaskan makanan juga bisa jadi gelombang itu meresap ke jaringan sel disitu karena dia punya kemampuan resonansi untuk menyerap alaminya menyerap di panjang gelombang ini gelombang mikro ini juga salah satu bukti terjadinya di bank di bank itu tersebut karena ada yang namanya radiasi gelombang mikro gelombang mikro itu adalah gelombang saat pertama lepas dari atom artinya dulu atom itu terdiri dari proton elektron dan cahaya itu gak bisa keluar karena sangat tinggi energinya waktu itu kemudian pada saat terjadi pendinginan itu untuk pertama kalinya beberapa detik setelah big bank itu itu cahaya bisa keluar dan menghasilkan radiasi kemudian karena terus mengalami pendinginan saat ini energinya hanya pada suhu yang sangat rendah yaitu 3 kW saja dan memancarkan gelombang ini panas gitu ya gelombang panas yang sangat halus dan ini terbukti menyelimuti seluruh alam semesta berarti artinya apa artinya pada suatu saat di masa lampau alam semesta pernah menjadi satu ini kita kena sebagai teori big bank kenapa buktinya karena gelombang mikro itu ada di segala arah dia isotropic namanya ini bukti adanya big bank di masa lampau karena dia bisa ditemukan di segala arah berarti suatu masa karena dia itu homogen isotropis itu berarti tidak hanya terjadi di satu titik tapi terjadi di saat yang bersamaan kalau tidak terjadi di saat yang bersamaan maka dia tidak homogen dan isotropis fakta bahwa dia homogen dan isotropis membuktikan bahwa gelombang mikro ini yang kita lihat sebagai yang dilihat apa sih di sini ini temperatur kan jadi gelombang itu punya temperatur yang seragam artinya dia homogen artinya dia dulu berasal dari satu sumber yang sama yaitu pada saat cahaya pertama kali keluar saat pembentukan atom hidup ini ini bukti telah terjadinya big bank kemudian juga gelombang radio data EV digunakan untuk sehari-hari kemudian juga fiber optics komunikasi data contohnya provider internet di rumah-rumah itu dia pakai serat optik bisa men-transfer data dalam jumlah yang sangat besar oke terima kasih teman-teman gimana kuliahnya hari ini kita bahas soal sebentar masih pada bisa mengikuti kuliahnya apakah yang memiliki panjang gelombang order beberapa meter saja ada yang tahu jawabannya apa ini yang panjang gelombangnya beberapa meter ini kan kalau kita lihat sinar gamma itu yang paling kecil kemudian kemudian cahaya tampak nah baru gelombang radio ini antara 1 sampai 100 meter lebih bisa 100 kilo berarti jawabannya yang mana ini lanjut ya gelombang elektromagnetik yang memiliki periode 10-16 kalau Anda bingung lihat rumus ini berarti lambdanya 3 x 10 8 dibagi dengan frekuensinya yaitu 10-16 berapa nilainya 3 x 10 10 pangkat minus atau plus plus ini periode saya salah periode itu berarti frekuensinya seperperiode teman-teman seperperiode itu berarti seper-10 pangkat minus 16 berarti sekitar 10 pangkat 16 berarti positif atau negatif positif berarti sekitar 10 pangkat 8 meter itu berapa nanometer itu 10 pangkat 8 meter ini apa ini namanya yang pemiliki panjang gelombang sekitar 10 pangkat 8 meter 10 pangkat minus 8 sorry saya kira ini jawabannya salah ya 10 pangkat 8 itu sekitar 10 nanometer kan bener gak bener gak 10 pangkat minam frekuensi 10 pangkat 16 coba anda lihat di slide yang sebelumnya frekuensi 10 pangkat 16 itu ada dimana ini tampak ultraviolet ultraviolet salah jadi jawaban yang bener apa harusnya B yang yang B B B kok begini toh jawabannya B coba diurutin yang energi terbesar sampai terkecil 3 3 sama terus apa lagi ultraviolet inframerah sinar tampak sinar tampak 1 242 ultraviolet sinar tampak dulu yang putih baru inframerah jadi jawabannya adalah 3 1 2 4 B ini pakai GLBB GLB aja S sama dengan V kali T berarti T sama dengan S S per V S nya berapa 1,5 kali 10 11 dibagi dengan kecepatannya berapa 3 kali 10 8 ya tinggal kamu cari aja jawabannya 500 ya harusnya cahaya yang memiliki panjang gelombang ini apa terbesar merah atau biru atau ungu nah biru itu 400 merah itu 700 jadi jawabannya merah kalau yang terkecil apa jawabannya yang terkecil ungu ungu yang paling kecil bukan biru yang bukan sifat yang itu apa yang B karena tidak dapat mengalami refleksi dia harusnya dapat jadi jawabannya B ini sudah apalan merusak jaringan sel itu sinar gamma kalau bakteri apa kalau menentukan temperatur pakai apa infra merah kalau dengar musik di jalan ya pakai radio energi paling rendah merah frekuensi paling rendah merah juga panjang gelombang paling panjang merah teman-teman untuk soal-soal difraksi banyak menggunakan rumus ini DP per L yang lambda ingat ini kita ngomongin celah celah tunggal atau celah ganda wah tunggal tunggal oke teman-teman perhatikan ini baik-baik kita ngomongin pita terang atau pita gelap kita ngomongin pita gelap sebuah celah tunggal jangan sampai salah makanya ini penting kalian pelajar ini baik-baik kalau celah tunggal itu kalau gelap itu malah rumusnya D sinteta M lambda benar ya sinteta itu tadi apa P per L betul berarti DP per L M lambda ingat ini kalau kita ngomongin pita gelap rumusnya ini kalau pita terang rumusnya minus setengah tapi kalau celah ganda itu kebalikannya kalau celah ganda itu kebalikannya jadi hati-hati benar nih kuasai slide-slide ini oke latihan soal berikutnya monokromatik dilewatkan pada kisi nah ini kita ngomongin kisi jarak garis terang pusat dan garis terang kelima ingat nih terang kelima berarti M-nya berapa teman-teman kalau terang kelima M-nya berapa 5 yaitu tadi rumusnya apa kalau kisi yaitu rumusnya super L super N berarti 1 cm dibagi berapa ini tulisannya tiap cm dibagi 1000 ini untuk cari D-nya itu caranya gitu kalau kisi ya super N nah ingat ini terang atau gelap terang terang keterang betul nah lihat terang keterang itu rumusnya D sin theta M lambda oke berarti M-nya nggak pakai minus tengah ya jadi di sini DP per L M lambda sudah benar maka jawabannya pakai kakulator nanti bisa dicari jadi yang harus diingat berarti set ini kasus apa terang 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 gelap celah ganda celah tunggal atau dia adalah isi nah ini beda-beda rumusnya pelajari dengan baik jangan sampai kelas ini terkecoh di sini nah kalau gelombong sabun itu berarti kita ngomongin yang Newton ini kita lihat di sini gelombong sabun itu interferensinya konstruktif atau negatif yang ditanya di soal ini konstruktif ada plus atau gak ada plusnya ada plusnya berarti teman-teman perhatikan ada plusnya yaudah diapalin aja ini yaudah namanya kamu belajar ya kadang kamu harus ngapalin pada saat kritik kamu nurunin puyeng kamu pelajari di sini benar-benar jangan sampai terkecoh gimana cara ngapalinnya pak yaudah kamu harus punya ceritaan buat rumus ini jadi cerita kalau interferensinya dia adalah yang ini ya dia kosines kenapa kosines ya ingat kalau kita ngomongin problem ini ya buat cerita gimana supaya yang keluar kosines gitu dia apalin aja pakai ini ya nah ini makanya rumusnya kosines ini M plus hati-hati jangan sampai salah pakai rumus nah kalau kamu ujiannya ini kemungkinan ujiannya online kan benar gak kalau ujiannya online ya berarti kamu bisa buat catetan harusnya terima kasih teman-teman ini masih ada beberapa yang bisa Anda kerjakan di quiz dan ingat apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ada pertanyaan sampai di sini ya oke kita sama-sama capek lah ya nanti pertanyaannya bisa disampaikan lewat WA atau bisa capri lah ya saya saya jawab kalau ada waktunya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati